Terima kasih Mas Nur Hidayat, selaku moderator, dan yang saya hormati pembicaraan sebelumnya Mas Dianwariski ini teman diskusi saya. Anaknya juga teman sekolah anak saya. Dan kepada Pak Fadil, Pak Briono, terutama kepada sahabat saya Pak Andi Rahmat, Pak Rama Pratama, dan Al-Mukarrom, Pak Dahlan Iskan, yang mengangkat nama saya setinggi langit. Jadi saya dikenal karena ingin cetak duit. Begini, pertama, sejak awal saya ingin mendisclaim juga, mendisclaimer apa yang saya sampaikan. Karena saya pakai iPad-nya ini, nama saya ada FPGA314, tapi ini diskusi di sini adalah pribadi saya. Tidak ada kaitannya dengan urusan fraksi-memfraksi, sehingga nanti apa yang saya keluarkan di sini tidak dibantau oleh fraksi saya. Apa yang disampaikan oleh Mas Dianwar, tadi sangat menarik mengenai kuantitatif easing kita model apa. Sejak awal saya selalu menyampaikan bahwa ketika saya berbicara tentang kuantitatif easing, itu saya sangat menyadari bahwa kuantitatif easing itu adalah kombinasi kebijakan Bank Indonesia, kebijakan bukan Bank Indonesia, operasi moneter. Operasi moneter dari sebuah operasi moneter policy yang merupakan kombinasi dari pelonggaran likuiditas, pelonggaran likuiditas itu bisa berbentuk pelonggaran GWM, repo aset perbankan kepada bank sentral, bisa dalam bentuk bantuan pasar uang, dan bisa dalam bentuk mencetak uang. Sekarang, itu yang saya selangkan. Dan ketika pemerintah mencetak uang, itu bukan, selama ini BI mencetak uang, Pak. Tetapi, untuk memenuhi apa? Kebutuhan M0 transaksi di masyarakat. Dan M1 untuk kebutuhan perbankan dan sebagainya. Ini yang saya maksud di sini adalah, pemerintah saat ini yang dibutuhkan itu banyak. Saya selalu mengatakan, pada situasi seperti ini, pemerintah itu ruang fiskal yang ada di ABBN itu sangat sempit. Pertama apa? Penerimaan pajak kita itu tidak optimal. Tidak optimal. Kemudian, saat penerimaan kita tidak optimal, apakah kita menarik pajak dari rakyat? Ini tidak populer, Pak. Nah, makanya saya bilang, mencetak rah kita itu adalah bukan nyetak duit di eceret-eceret, enggak ada urusannya, terus kita BI nyetak duit. Bukan, Pak. Pemerintah, makanya saya setuju sama Mas Januar tadi. Saya agak marah, Pak. Bukan agak marah dalam artinya apa? Sampai sekarang, measurement pemerintah kebutuhannya berapa? Untuk keperluan apa? Ini kan sampai sekarang belum jelas. Konten COVID-nya berapa? Untuk kebutuhan ABBN-nya berapa? Yang tadi dikatakan above the line dan below the line itu berapa? Sebenarnya, Pak, teori above the line dan below the line itu, kalau saya di APBN, pada saat diusun APBN itu pun juga saya sanggah, Pak. Menurut Undang-Undang Nomor 17, di tahun 2003, itu sumber APBN kita itu ya pembiayaan, Pak. Itu bukan ada istilahnya above the line, below the line, itu enggak ada. Struktur APBN kita itu tiga, Pak. Pembiayaan penerimaan, terus belanja. Apabila diprediksi, itu ada di pasal 13 Edo, APBN kita dalam keadaan defisit, maka pemerintah harus menyiapkan sumber defisit itu dalam bentuk pembiayaan yang disebut utang. Nah, itu, Pak. Jadi, enggak ada yang namanya above the line, below the line, itu enggak ada. Itu hanya sebuah semantik untuk menyamarekan, Pak. Ini kita bicara teori, ini kapasitas saya pribadi, ya. Jangan sampai nanti saya sebagai pendukungnya Pak Jokowi, di kira-kira seakan-akan enggak setuju sama menterinya. Kita masing-masing punya konsepsi tentang bagaimana Menteri Keuangan menyusun desain APBN. Nah, itu saya sampaikan. Bahwa pemerintah ini harus mengularkan surat utang, surat utang ini ditangkap oleh Bank Indonesia, dan untuk kemudian pipelinenya ke mana, Pak? Ke APBN, ke perbankan, atau ke mana? Nah, tadi Mas Janur menarik dikatakan mengenai, ya, saya membaca buku ini berkali-kali, mengenai philosophy of money dan sebagainya. Yang paling ditakutkan orang ketika keputusan kita dalam kuantitatif ising itu adalah mencatat uang. Saya ingin katakan begini, ketika BI mengatakan, oh, BI sudah melakukan upaya mencetak uang Rp503,8 triliun. Saya katakan, yang dilakukan BI itu adalah melakukan kuantitatif ising, bukan mencetak uang, sebenarnya kuantitatif ising yang disampaikan oleh BI. Maaf, saya koreksi. Rp503,8 itu adalah penggeseran GWM. Menggeser GWM dari ketentuan GWM, jadi Bank Indonesia itu boleh mengambil cadangan likuiditasnya perbank, disimpan GWM itu giro wajib minimum. BI punya hak mengambil cadangan likuiditas perbankan, ditaruh di Bank Sentral tanpa membayar apa-apa, Pak. Dan BI dipakai oleh BI cadangan likuiditas itu, oleh BI dipakai untuk operasi moneter dia. Yang tadinya 6,5 persen menjadi 3,5 persen. Sehingga kalau dikatakan oleh BI itu melebihi dari sekitar 500 itu, tapi 700, kata-kata. Terus saya sampaikan sama BI, uang sebesar itu nanti transmisinya menuju sebagai membuat pemerintah itu punya ruang fiskal itu apa? Saya tanya. Loh, pemerintah harus menerbitin surat utang, katanya. Supaya diserap oleh perbankan. Sekarang pertanyaan saya, Pak, semua perbankan kita cek LDR-nya, hampir semuanya 100 persen. Artinya apa? Kalau mereka punya surat utang, dan punya aset berharga dalam bentuk SBN, aset kredit, dan sebagainya, ini kan sudah digadain semua. Sudah digadain semua, Pak. Digadain, terus apakah boleh aset kredit yang sudah ada, SBN yang sudah itu digadain dua kali, Pak, direpukan? BI mengatakan, silakan repo. Apakah boleh pertanyaan saya? Nah, yang sekarang dibutuhkan itu adalah bukan menggeser likuiditas, Pak. Tapi dibutuhkan jumlah likuiditas baru. Karena apa, Pak? Karena pertama, pemerintah melakukan relaksasi, Pak. Sehingga, pemerintah yang harusnya perbankan, sektor finansial, lainnya leasing, multifinance itu, BPR, yang lainnya itu harusnya mendapatkan penerimaan, Pak, pendapatan. Tapi kan direlaksasi, Pak. Sementara bank ini kan harus tetap membayar bunga, membayar bunga deposito, bunga tabungan, bunga pihak ketiga, dan sebagainya. Dia dari mana duitnya? Relaksasi ini, ini kan harus dilakukan. Untuk apa, Pak? Tadi Mas Yandor mengatakan, oh, kan belum ada yang insolvent. Ya, belum ada. Apakah kita butuh bank ambruk dulu, baru kita betulin? Atau kita ahead the curve? Mendahului kurva krisisnya? Atau kita preemptive action? Melakukan aksi-aksi lebih awal, supaya kejatuhan itu bisa kita naikin, Pak. Ini kan masalah seberapa cerdas kita melihat situasi ini. Itu. Biar saya nanti makin dipuji sama Pak Galan, bahwa saya sebagai orang cerdas. Ini kan masalahnya. Kalau policy maker-nya masih seperti ini, makanya saya setuju oleh Mas Yandor. Tadi, makanya apa? Loh, Menteri Keuangan sampai sekarang enggak jelas orientasinya apa. Ya, saya katakan. Itu terjadi. Loh, saya diskusi sama dia. Sampai sekarang pun saya bilang. Lah, kenapa saya kemudian usulkan? Oh, kalau bunganya, saya bilang, Pak, kenapa bunganya rendah? Bayangkan pemerintah tidak punya uang. Sekarang, Pak, penerimaan pajak kita itu rendah di bawah 30 persen, Pak, di bulan ini. Ya, kan? Stimulus fiskal diluncurkan. Apakah pemerintah mau nyekik rakyatnya begini dari pajak, Pak? Enggak menarik, Pak. Itu, Pak Wiespahun BPJS sudah dinaikin, itu juga dianggap menyekik pajak rakyat, Pak. Nanti kita ngomong berbeda, Pak. Kita ngomong hari ini, ngomong ini. Terus ini saya sampaikan. Sekarang skemanya apa? Bayangkan, pemerintah sudah merebutin surat utang tanggal 5 Mei terakhir, itu sudah 8,07, Pak. Bahkan di kem, kerangka ekonomi meraku 2021, surat utang kita sudah 9,6, Pak. Menuju itu. Saya yakin biasanya itu pasti akan di atas. Pak, pada situasi seperti ini, negara butuh duit, kepada siapa negara harus berhutang, Pak? Kepada global, atau apa, dan sebagainya. Kalau tadi Mas Janual mengatakan, oh ini saatnya kita merestructuring, misalnya orientasi pembangunan kita, menuju ke agrikultur, sebagai sebuah kekuatan untuk shifting ke sana. Seperti Vietnam, sebelum menuju ke industrialisasi, dia memperkuat infrastruktur. Ini juga momentum kita untuk merestructuring sistem finansial kita dan APBN kita. Karena apa? dengan APBN selalu protes, Pak. Loh, jangan saya dikasih, suruh beli SBN non-treatable. Istilah BI non-treatable. Karena apa? Itu tidak bisa diperdagangkan. Oh, ada caranya, saya bilang. Ada caranya. Karena apa? Untuk, bayangkan Pak, untuk konten COVID dan jaring pengamalan sosial, kalau perlu hubungannya nol, Pak. Apakah TGA BI, Pak, mengambil untung dari situasi ini? Sekarang pertanyaan kita, Pak. Kalau tadi Mas Januar bicara tentang neraca moneter dan neraca perbankan, saya lebih konkret bicara tentang neraca negara di fiskal, neraca negara di sektor moneter, dan kita kombinasi antara itu. Dua neraca itu, Pak. Dua huruf T ini, Pak, kita kombinasi. Karena apa? Neraca perbankan itu adalah di bawahnya, Pak. Karena apa? Dia adalah sektor realnya. Sektor industri-nya. Nah, ini harus dikombinasikan. Nah, ini kan kantong kiri, kantong kanan negara. Ini sebenarnya, Pak. Kalau bahasanya, Pak, bahasa rakyat yang bisa tugas saya ini, Pak, sejak dulu agar bagaimana membuat bahasa-bahasa yang rumit di sektor keuangan itu down to earth, mendarat di bumi, dan rakyat itu mencerna dengan bahasa rakyat. Saya ini politisi, Pak. Itu. Saya ingin mengatakan, BI mengatakan, kalau non-treatable, BI kan enggak punya biaya operasional. Loh, pertanyaan saya, saya bilang, Pak Gubernur, apakah surat utangnya BI yang dibeli selama ini di secondary market itu semuanya non-treatable? Saya sampaikan, kalau jumlah yang selama ini ada dimiliki di neracanya Bank Indonesia, dan kemudian yang ada saat ini yang non-treatable, yang misalnya bunga untuk konten itu 0%, termasuk untuk jaring pengaman sosial, dan untuk program pemulihan ekonominya itu maksimum 2%, itu nanti, Pak, ada zona periode, misalnya tahun ke-5 atau di atas tahun ke-5, yang non-treatable itu dinaikkan, Pak. Yang ketinggian diturunkan, Pak. Ada mixed zona, mixed zones. sehingga kita secara agregat itu akan menurunkan. Secara ini, Pak. Misalnya, yang ketinggian dinaikkan, yang diturunkan, yang kerendahan dinaikkan. Nah, disitulah kita harus sudah mulai hidup dengan industri keuangan yang bunganya lebih rendah. Ini momentum juga, Pak Yama. Kita untuk melakukan itu. dan kita juga harus ngajari Menteri Keuangan, jangan selalu membahagiakan fund manager asing. Jangan membahagiakan fund manager asing. Kita juju mereka, kita lulu mereka, kalau di global bond yieldnya masih tinggi, di dalam negeri. Di dalam negeri yang beli juga asing, Pak. Struktur surat utam kita pembelinya asing, Pak. 40%. Nah, ini kan juga harus apa? harus kita mulai turunkan. Apa kita enggak malu, Pak? Vietnamnya cuma 3%, Filipina 4%, Malaysia 1%, Singapura 0.7%. Nah, ini juga harus kita mulai. Nah, inilah saya kemudian penggunaannya untuk apa. Nah, kemudian risiko inflasinya saya bilang. Contoh, ini kalau program pemulihan ekonominya pemerintah ini jelas. Misalnya sekarang, pemerintah misalnya kan sudah menggratiskan 450 Watt piyuran listrik. Terus, PPLN kan nagihnya ke pemerintah, Pak. Ketika kuantitatif istrinya itu pemerintah menerbarkan surat utam, ya kan, dibeli oleh BI dan dipompakan ke APBN dan APBN membayar PLN. Inflatoid apa enggak? Kalau risikonya inflatoid. Enggak kan? Karena itu uang tidak masuk ke emak nol di masyarakat. Tapi, Pak, terjadi agregat demand, Pak. Baru. Ketika uang yang dipakai oleh rakyat miskin yang listriknya 450 Watt, yang tadinya dipakai membayar listrik, dipakai konsumsi sama mereka. Ini akan menjadi penopang agregat demand yang turun ketika COVID-19. Ketika ini juga sama, Pak. Ketika pemerintah melalui program pemulihan ekonomi butuhnya berapa? 2.000 triliun. 2.000 triliun itu kan masalah bank itu dua, Pak. Ada yang bisa diselesaikan dengan penjaminan, government guarantee, dan ada yang diselesaikan dengan injeksi likuiditas. Yang government guarantee kita kasih government guarantee, yang penjaminan yang butuh likuiditas kita kasih likuiditas. Baik. Ini saya mengahamkan. Ketika kita misalnya pemerintah butuh 2.000 triliun. Baik. ketika itu diinjeksikan ke perbankan, ini jadi uang berapa, Pak? Inflatoir, enggak? Nah, ini yang harus disadarkan oleh para penganut. Kenapa saya mengatakan? Begitu orang bicara soal moneter, belum konservatif aja, belum, tapi sudah lompat ke penganut ortodok. Saya tahu bahasanya siapa itu, Bang? Ada di tempat kita ini, Bang. Itu, Pak. Maksud saya begini. Begitulah kita mengukur inflatoirnya, ketika pemerintah dalam program pemulihan ekonomi itu, ketika ada modal tambahan, Pak. Modal tambahan, inilah mulai, Pak. Relaksasi, mereka dikasih modal kerja, inilah kemudian akan mempengaruhi inflasinya. Dan ini bisa diukur, Pak. Makanya, kapan relaksasi kredit, ada modal kerja baru. Ini dan sebagainya. Itu harusnya apa? Konten COVID-nya puncaknya di mana, palung krisisnya ada titik paling rendah kita berapa. Inilah yang harus kemudian dipikirkan. Saya sangat setuju yang disampaikan oleh Mas Januar soal desainnya, hitung-hitungannya apa. Orang BI menyampaikan kepada kita, Pak, tugas BI itu kan menjaga stabilitas. Stabilitas nilai tukar dan stabilitas harga melalui inflasi. Kalau pemerintah sampai sekarang, Menteri Keuangan, belum mengeluarkan angka yang disepakati berapa kebutuhannya, ya kita kan yang nggak bisa ngomong, Pak. Karena apa? Kita ingin tahu di harga mana kalau kita itu nanti kuantitatif yang itu kita jalankan itu di harga mana rupiah itu akan terjadi, inflasi ada titik mana. Pasti inflasinya akan tinggi, Pak. Tapi bisa kita ukur dan kita mitigasi. Tadi benar apa yang dikatakan oleh Mas Januar akan ada fisikanya keuangan, yaitu ada gerak Newton, Pak. Begitu inflasi tinggi, tapi berikutnya inflasi itu akan menjadi energi yang akan memompak pertumbuhan, Pak. Karena apa? Nggak ada gaya itu yang hilang. Di endokonomi juga sama, Pak. Nah, itu inflasi itu akan ngedrive pertumbuhan di tahun berikutnya, Pak. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Saya ingin misalnya contoh tentang Mas Januar sangat bail-in dan bail-out. Di kesimpulan kita, Pak, sharing the pain itu berbagi bepan. Itu kita disampaikan. Industri, para pemegang saham, dan sebagainya, kalau mereka nanti dibantu liquiditasnya oleh pemerintah, itu harus apa, Pak? Tidak boleh bagi dividen, direksinya tidak dapat tentian, tidak boleh menyalurkan kredit di grupnya mereka sendiri, dan sebagainya. Termasuk bagaimana instrumen-instrumen mereka itu harus selesai dulu. Makanya saya kurang sedikit kurang setuju dengan yang sampaikan oleh Mas Januar. Perbankan kita belum menghadapi masalah kok. Sudah, Pak. Tapi mereka nggak teriak. Coba tanyakan oleh JK, sudah berapa yang kalah kelirin? Tapi ini kan kita tidak boleh kemudian nunggu orang kalah kelirin, nunggu mereka kalah dipuap, terus baru dilakukan kebijakan. Oh, enggak, Pak. Sejujurnya. Nah, ini nggak boleh. Makanya saya mengatakan ahead of the curve policy, preemptive policy itu harus diambil. Ya, baik itu. Nah, inilah pertarungan kita, perdebatan kita itu harus konseptual. Kenapa, Pak, saya menantang seorang mantan Menteri Keuangan itu untuk berdebat. Ayo kita berdebat di sini. Ayo kita berdebat di sini. Berani ngambil keputus apa tidak? Ngambil resiko apa tidak? Ini bukan soal masyarakat, Pak. Tapi kita menyelamatkan rakyat, Pak. Yang terpapar pertama yang disampaikan oleh Mas Januar, rakyat kecil UMKM itu harus hadir pelampungnya negara, Pak. Karena kalau tidak, bukan kapal Nabino yang ada, Pak. Yang ada adalah kapal Titanic, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu-satunya orang, ketika OJK bicara soal PSAK kosong, PSAK 11, saya minta kepada OJK untuk menunda PSAK 71. Karena PSAK IFRS ini kan panjang. Sebenarnya ada PSAK 71, ada PSAK 72, sewa guna usaha sampai kepada PSAK untuk leasing, asuransi, dan sebagainya ke DPSAK 74. Ini sebenarnya semuanya terdampak dengan COVID. Lah, kalau ada seorang Menteri dan pengambil keputusan selalu bilang, saya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Januar, bahwa resiko restructuring itu akan dibiayakan dan akan menurunkan kualitas profit mereka, dan ini membuat profiling aset mereka juga akan turun, dan korporasi menjadi sangat murah. Itu sudah saya curigai sejak awam. Makanya saya bilang sama OJK, tidak mungkin Bapak mengeluarkan POJK 0, POJK 0, 11 itu, kemudian melakukan restructuring yang memberikan dampak kepada pencadangan dan mengurunkan kualitas modal. Oh, Pak, tidak perlu ini. Aturannya mana? Oh, nanti kita buat. Oh, nggak bisa. Saya bilang, makanya di kesimpulan rapat itu selalu saya ingatkan. Bapak, jangan akan, jangan akan. Karena apa? Ketua OJK itu orangnya seenak udelnya. Ngomong sama presiden, oh, nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dia dipanggil presiden soal bumi putra, soal muamalat, soal jiwa seraya, dia ngomong, nggak ada masalah. Makanya kan saya selalu tantang. Saya bilang, nggak bisa, Pak. Harus disiapkan aturan. Aturannya harus baku. Bahkan, ini nanti saya bilang, kalau ada menteri, saya kaitkan, ada menteri mengatakan, oh, tidak setuju dengan kuantitatif ising, ada penumpang gelap. Penumpang gelap. Saya yang saya khawatirkan, ada seorang pengambil kebijakan, yang menjadi kuda teroya bagi kebijakan asing, supaya pemulihan ekonomi kita gagal. Kemudian, apa yang terjadi? PP-nya nggak bisa dilaksanakan, masuklah asing itu. Masuklah asing itu. Saya mudah mencurigai. Ini yang saya katakan bagian dari Washington Consensus itu. Apa yang pertama akan mereka ambil? Sawit kita, Pak. Sawit kita ini, mereka tidak bisa menanam dari awal dan sebagainya. Akan diambil sawit kita, sehingga isu kesehatan dan sebagainya tidak hilang itu nanti. hilang itu semua. Tambang kobalt yang akan menjadi masa depan bagi energi terbaru, energi mobil listrik. Itu yang terjadi, Pak. Saya satu-satunya, makanya, kalau kepada orang mengatakan bahwa, oh, kuantitatif isi ini ada penumpang gelapnya. Dituduh DPR, dituduh KADIN, dituduh itu. Yang saya takutkan itu, ini adalah Kuda Troya pengambil kebijakan, Pak. Menjadi kepentingan yang datang nanti, kalau PP23 ini tidak jalan, Soros datang, Pak. Warren Buffett datang, Pak. Ngambilin apa? Aset-aset kita, Pak. Karena itu, saya minta PSAK ditunda saja, tidak mau, Pak. Nah, inilah, kalau menurut saya, ini pandangan saya pribadi, ya. Pandangan saya pribadi. Nah, saya ingin mengatakan begini, Pak. Bayangkan, salah satu prasyarat, tadi Pak Rosan sudah menjelaskan, salah satu prasyarat yang tidak masuk akal. Ini Bank Jangkar, Bank Pelaksana, Pak. Tidak ada istilahnya bank itu. Ada Bank Peserta, kemudian ada penempatan dana pemerintah, kemudian ada Bank Pelaksana yang harus ada dana penyangga likuiditas. Antara Bank Peserta dan Pelaksana itu ada perjanjian. Mana ada, Pak? Terus syaratnya ada satu, Pak. Ada Bank Sehat. Mana ada Bank Sehat dalam keadaan krisis seperti ini? Tanya sama Mas Yanwar. Bank Sehat modal apa? Ingat dulu, Pak, kasus Senturi. Kasus Senturi itu. Pagi jam berapa, karnya berapa, jam sembilan karnya berapa, diambil keputusan karnya yang berapa. Masalah measurementnya kar, Pak. Tidak ada, Pak, Bank Sehat sekarang, Pak. Apa yang melakukan itu? Yang tadi, begitu mereka restructuring, masuk ke pencadangan, pencadangan menggerogoti modal, karnya tinggal berapa? Kalau yang di restructuring 30%, Pak, karnya kalau 23% langsung itu ambruk, Bang. Kalau tidak ada bantuan likuiditas. Lah, itulah, Pak. Kita tidak akan ngomong teknis. Kalau kemudian pertarungan dan perdebatan di ruang publiknya, dia menuduh DPR, ada penumpang gelap, bagian dari penumpang gelap itu. Saya mencurigai, mereka bagian dari kuda Troiadi yang dipasang untuk menghancurkan republik ini. Itu. Itu, Pak. Mari kita berdebat untuk itu. Karena apa? Kebijakan yang tidak implemented itu membuat apa? Di perpu itu, Pak. Bank yang tadinya itu, makanya mereka tidak setuju preemptive action, Pak. Yang ada kepinginnya bank itu hancur dulu, diserahkan kepada LPS, LPS itu, diras dulu, Bang. Kita, Pak. Terjadi kekacauan ekonomi, Pak. Mereka kepingin jadi tukang cuci atas cucian kotor yang tidak bisa dicuci, Pak. Lebih baik baju kita jangan kotor, cucian kita dan itu, Pak. Itu. Ini yang saya curigai, Pak. Ini yang saya curiga. Washington, konsensus, dan sebagainya ini yang harus. Itu. Nah, makanya saya ingin katakan, benar kata Abba Tahlan Iskan, ini pertarungan mazhab yang keras. Rukun iman mereka, Pak. Tidak ada rukun iman untuk membela rakyat kecil. Tidak ada, Pak. Mereka tidak pernah didadar oleh penderitaan rakyat. Mereka tidak pernah. yang ada adalah membela kepentingannya, duduk dalam jabatannya, yang lainnya, itu uruskan belakangan. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. and I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber credible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.